Intro Sebuah kejadian unik dan mengharukan terjadi antara mantan Kapten AS Roma Francisco Totti dengan seorang fans bernama Ilenia Matili Ilenia Matili secara ajaib terbangun dari koma yang telah ia alami selama 9 bulan setelah mendengar suara Francisco Totti Ilenia Matili mengalami kecelakaan mobil pada Desember 2019 lalu dalam insiden tersebut teman Matili yang bernama Martina Oro meninggal dunia sementara Matili mengalami koma yang panjang Matili yang merupakan punggawala zio wanita itu dirawat di sebuah rumah sakit kota Roma, Italia selama Matili menjalani perawatan orang tuanya selalu memutarkan lagu-lagu AS Roma dengan harapan Matili akan terbangun namun rupanya bukan lagu AS Roma yang bisa membuat Matili bangun dan sadar melainkan suara dari sang legenda AS Roma Francisco Totti pada September 2020 lalu Totti mengirimkan sebuah pesan video kepada Matili yang diputarkan oleh orang tuanya Ilenia jangan menyerah kamu pasti bisa melewati ini semua kami semua bersamamu kata Totti dalam video tersebut tak disangka setelah mendengar suara Totti dari video itu Matili akhirnya tersadar dari komanya yang sudah cukup lama sadarnya Matili pun membuat orang tuanya gembira gadis berusia 19 tahun ini kembali bisa tersenyum seperti sedia kalah suara Totti luar biasa dengan semangat yang dimilikinya serta cinta Ilenia untuk Roma membuatnya sadar senyumnya telah kembali dan tatapan matanya kini telah memancarkan cahaya dan kegembiraan kami berharap dapat melihat Anda Ilenia menunggu Anda akhirnya pada tanggal 28 September 2020 Francisco Totti pun mengabulkan perkataan orang tua Matili yang ingin agar ia datang ke rumah sakit untuk melihat Matili legenda AS Roma itu menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam bersama dengan Matili tak hanya itu Totti juga menandatangani jersi Roma Matili dan berfoto bersamanya itu merupakan pertemuan yang indah itu mengharukan bagiku dan aku berharap ia kian membaik aku sangat senang dia belum bisa berbicara tapi kami berpelukan dan menangis Totti juga mengatakan bahwa ia akan kembali melakukan pertemuan dengan Matili setelah ia pulih seandainya saya tahu suara saya akan membantu saya akan mengirimkan videonya lebih awal kita akan bertemu lagi begitu dia keluar dari rumah sakit ayah Matili yang bernama Stefano mengaku sangat terharu dengan tindakan yang dilakukan oleh Totti tersebut ia pun menyampaikan terima kasihnya kepada teman Matili yang punya ide untuk menghubungi Totti saya harus berterima kasih kepada seorang teman putri saya yang memiliki ide untuk menghubungi Totti dan meminta dia merekam suaranya Francisco Totti langsung menerimanya Anda dapat melihat bahwa dia adalah orang yang baik hati berbicara dengannya hari ini di rumah sakit seperti berbicara dengan seorang saudara kata Stefano kepada Coreira de la Sera kejadian tersebut membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya permainan di atas lapangan saja banyak hikmah dari kejadian menarik yang dapat diambil dari sisi positif dunia sepak bola Terima kasih telah menonton!